Bacaan Liturgi Rabu 29 November 2023 Hari Biasa Pekan Biasa ke-34 Bacaan dari Nubuat Daniel Sekali peristiwa Raja Belsiazar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya seribu orang jumlahnya di hadapan seribu orang itu Raja minum-minum anggur dalam kemabukan anggur Belsiazar menitahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa oleh Nebuchadnezzar ayahnya dari dalam bait suci di Jerusalem sebab Belsiazar dan para pembesarnya para istri dan gundik mereka ingin minum dari perkakas itu maka dibawalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari dalam bait suci rumah Allah di Jerusalem lalu Raja dan para pembesarnya para istri dan gundik mereka minum dari perkakas itu mereka minum anggur dan memuji-muji para dewa yang dari emas dan perak tembaga, besi, kayu, dan batu pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana Raja di depan kaki Dian Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu maka Raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan lalu dibawalah Daniel menghadap Raja bertanyalah Raja kepada Daniel engkaukah Daniel salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yehuda telah ku dengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan oleh sebab itu jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga kemudian Daniel menjawab Raja tak usahlah tuanku memberi hadiah berikanlah kepada orang lain saja namun demikian aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahukan maknanya tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku lalu tuanku dan para pembesar para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas dari tembaga, besi, kayu, dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar ataupun mengetahui tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku sebab itu ia memerintahkan punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini beginilah tulisan itu mene mene tekel ufarsin dan beginilah makna perkataan itu mene artinya masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri tekel artinya tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan urfazin kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang media dan persia demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah pujilah Tuhan hai matahari dan bulan pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya pujilah Tuhan hai segala bintang di langit pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya pujilah Tuhan hai segala angin pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya pujilah Tuhan hai api dan panas terik pujilah dan luhurkanlah dia selama-lamanya haleluya 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 hendaklah engkau setia sampai maaf di sabda Tuhan dan aku akan mengaduniakan kepadamu mahkota kehidupan haleluya haleluya inilah Injil suci menurut Lukas dimuliakanlah Tuhan pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya akan datang harinya kalian akan ditangkap dan dianiaya karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dimasukkan ke dalam penjara dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat sehingga kalian tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu saudara-saudaramu kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu dan beberapa orang diantaramu akan dibunuh karena namaku kalian akan dibenci semua orang tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang kalau kalian tetap bertahan kalian akan memperoleh hidupmu demikianlah sabda Tuhan terpujilah Kristus terpujilah